hehehe udah hari Sabtu wah udah saatnya sabrek ya guys ya tapi sebelum kita mulai sabrek jangan lupa untuk ngopi siapin udut terus kita bakal langsung nonton video-video dari kalian guys ya di sabrek Sabtu reaction Oke guys video pertama kita ada kiriman dari revff underscore ya ditembak pala yang kena mental pakai iPhone 6s wuuh kalau iPhone 6s jangan tanya ya pastinya enak ya kita love dulu ya guys ya revff f underscore kita lihatnya wuuh wuuh mantap bro oke oh ini noskop ya modelnya ya ini noskop AWM ya kayak Ryuka ya guys ya tapi ini kayaknya custom rumah AWM deh karena musuhnya pakai AWM juga gitu Oke tinggal satu nih nggak dua wuuuh wuuuuuh Uhhhh wuuh wuuh hmm Wuh um다고 A111 wuuh wuuh buuh seneng banget kalo liat AWM aja kita wellness itu bukan pelecek-pelecek lagi ya itu gap potent meledak palanya guys ya kalau pake AWM ya guys ya gila sih rev FF nih ya ini video pertama reaction di sabrex up to reaction itu diawali dengan by one AWM shot ini epic banget sih menurut gue epic guys ya next kita bakal yang kedua ini guys ada VK underscore one shot kita lihat ya ini udah pake M82B kalau ini ya oke nah kalau itu musuhnya nggak ke lock guys tuh enak banget merah-merah semua sampai merah semua itu tuh pake dual factor langsung merah banget Oke mau test shot Bang satu lagi Oke nggak kena tuh bisa nggak tahu kenapa ya HP Rindo emang didesain buat DPI enak kali ya buat main FF tuh gila bisa merah semua guys enggak ada kuningnya sama sekali itu diulangin lagi kalau ini ya oke next kita punya FF titik Rizwan tadi udah sempet lihat videonya sebentar ya sekilas ya dan mainnya bagus ya tapi sayang ada lagunya nih guys ya gue nggak tahu lagunya itu karena ada lagunya nih di view ini jadi gue bakal ganti lagu yang lain terus enggak ada suara in-game nya kalian enjoy aja lah tapi tetep oke mainnya tetep oke yang penting tuh mainnya guys ya lagunya ya kedepan nggak usah pake lagu lari funnya kita lihat ya guys yang mainnya guys ya kita love dulu 9000 tayangan lagi ya kan emang jago nih orang jago Oh by the way mainnya di realme 5 Pro realme lagi kan kita lihat nih HP realme nih ya kan buat settingan yang enak ya shotnya gimana nih tuh enak guys tuh ya kan narik dikit aja ya kan kalau di Instagram memang nggak bisa kelihatan jadi kayak tombol tembaknya narik atasnya jadi nggak bisa full ya kalian kalau misalnya mau itu kalian cek aja tuh YouTube-nya ada di bionya si FF titik Rizwan tuh buat pengguna HP realme ya mungkin belum dapat settingan atau sensitivitasnya bisa nanya-nanya sama Rizwan ya kan Rizwan kalau ada yang nanya jawab Rizwan ya kan jawab juga gitu kalau misalnya ada yang nanya gue tentang emulator gue jawab guys gue jawab gua ajarin gitu ya ya tapi gimana orang gue mainnya noob ya kan ngajarinnya ngajarin siapa ya kan ngajarin yang noob juga yang ada tambahan noob ya kan mainnya tapi pasti ini mainnya enak ya enak banget guys ya jadi nggak perlu effort besar ya kayak usaha besar kayak harus gimana-gimana nembak ya on point main banget tuh enak banget nih si Rizwan ini tuh kan enak guys ini pakai one-tap-one-tap Oh enggak enggak ternyata ada pakai Groza juga ya pakai senjata beredet ya tuh dia pakai bisa tiga juga oke pakai shotgun 6 merah semua kurang apa kan HP realme tuh ini ada putihnya dikit sih nggak apa-apa tapi overall bagus nih mainnya si Rizwan ini eh Rizwan Rizwan ya oke banget sih oke banget Apakah karena HPnya Oh enggak pastinya HP didukung dengan skill juga ya nggak Rizwan mantap next dari wis14 underscore ya tadi gue bahas tentang lagu ya guys ya jadi intinya sebenarnya kalau misalnya kalian tahu lagu itu nggak copyright sih nggak masalah guys ya dan disini karena emang buat konten gua jadi gue pilih lagu-lagu yang menurut gua dan gua tahu kalau lagu itu nggak copyright gitu ya jadi kita bakal lihat aja langsung ya kan uh uh gila on point banget palanya ah wah loh kok Aimee bisa gitu ya guys ya bentar 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 nih Aimee kayak cheater loh guys ya gila-gila posisi musuh tadi diatas cerobong tuh agak susah ya jadi musuhnya itu diatas cerobong sambil jongkok jadi nge-shotin orang jongkok itu susah guys kalau bisa sampai headshot itu Aimee gila sih sih bener-bener ini si wis14 underscore mantep mainnya boleh ya boleh ya boleh kali ya ya lanjut lagi guys dari FF titik krizex underscore bantu 1k slur let's go nih HPnya apa nih Xiaomi lagi guys Xiaomi realme ya realme lagi nih realme emang HP-HP HP buat headshot guys ya sekarang banyak mau pakai realme dan ternyata banyak yang bermunculan bikin highlight-highlight menggunakan HPnya apa HPnya realme gitu ya gila siap ada realme c3 dari nih kalau nih realme c2 nih berarti serinya dibawa c3 sama realme 5 Pro ya nih gua bisa tahu enak tuh dari cara dia ngedrag aja tuh ya enggak terlalu butuh effort gitu guys ya sampai yang wow ditarik ke atas nggak usah dikit aja nah ini DPI pas Oh ini kalau ditutup nih oke miss dikit tuh guys ya Tuh itu nggak ada kena badan dulu gitu maksud gue kayak nah itu langsung ngecop gitu nggak ada kena badan dulu nah ini kan kalau ini memang miss nggak kena pala ya Maksudnya nggak kena bagian badan gitu maksud gue enak itu kalau misalnya udah kena langsung kena pala gitu guys ya kalau kalian narain ke atas terus langsung kena pala nggak kena badan dulu biasanya kalau misalnya kalian nembak itu kan kadang kena badan ya gua bilang makanya sensitivitasnya enak nih kalau buat HP realme ya guys ya ini dipakai sama efek titik krizex ini juga enak nih karena nggak kena badan dulu gitu loh kalau yang nembak nggak kena bagian tubuh ya itu wajar ya berarti itu miss gitu ya miss tembakannya cuman bedanya kan ada yang tembakan miss ada yang tembakan kena badan ada yang kena pala gitu kalau yang langsung kena pala ini yang enak guys ya menurut gua gitu walaupun tadi ada miss nggak kena badan atau nggak kena bagian badan itu yang penting gila sih boleh boleh HP realme HP para headshoters wuuh mantap yes FF titik boba ya bakalan kita lihat videonya negesnya recordnya bawaan I editnya pakai movie device-nya iPhone jangan nanya ya kalau iPhone itu udah pasti bagus ya guys ya kalau yang tadi gue bahas itu adalah realme kalau ini iPhone iPhone itu udah pasti enak enteng terus nggak ngelag harusnya ya harusnya nggak ngelag ya guys ya jadi ya enak lah kalau pakai iPhone lah ya Hai kali lagunya gue tahu nggak copyright guys aman oh wuuh mmh gila bro iPhone tuh kayak gimana ya licin gitu guys pilih temutnya muternya sampe glualnya glual muter emang licin banget ya iPhone tuh cuman enak gitu buat di drugstore gitu enak tuh gila sih mainnya juga oke ya si boba nih merah-merah padahal kena headshot juga loh dia jadi karena iPhone itu bisa dibilang ya HP 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 high-class lah bisa dibilang ya guys ya jadi buat FPS itu yang pasti bakal menang ya lawan Android ya guys ya jadi kalau misalnya kalian lawan player-player iPhone apalagi iPhone-nya iPhone-nya terbaru kayak misalnya mulai dari 8 plus ya iPhone 8 plus sampai yang paling baru itu iPhone yang anggapnya 11 lah walaupun udah ada iPhone 12 ya ya bakal kalah PSnya guys ya kecuali kalau misalnya kalian itu main di ROG 3 atau ROG 2 gitu ya itu baru bisa nyaingin kalau menurut gua karena iPhone-nya kayak gimana ya udah nggak ada lawan lagi sih iPhone itu guys ya kalau misalnya kalian main sama player yang menggunakan iPhone guys ya itu pasti kalau pas lagi di pesawat itu nomor satu dia pasti guys kecuali kalau misalnya dia ngelag ya kalau dia ngelag jaringannya mungkin bisa turun tapi kalau misalnya jaringan normal ya lain-lain normal itu kemungkinan nomor satu dia gila sih emang iPhone the best lanjut lagi di FF titik EGR underscore empat mode ranked haha dia sampai dijadiin caption ya karena emang gue seneng guys orang-orang yang jago headshot itu bukan kalian cuma di kelas kuat doang tapi di mode ranked buktiin dong ya kalau misalnya kalian itu bayuan bayuan dan bayuan pas di mode ranked itu biasanya biasanya guys itu bakal beda gitu ya mainnya gameplaynya beda makanya mainnya di mode ranked guys ya kalau misalnya emang kalian jadi gini latihan itu mungkin kalian bikin custom room ya di kelas kuat ya kan mabar sama temen kalian ya di kelas kuat bayuan sama temen kalian pepengsutnya di situ pertama kalau udah lancar coba kalian turun di ranked di ranked guys ya jadi pepengsutnya di ranked itu tingkat kesuliatannya udah bakal beda guys ya bakal lebih sulit ya pepengsut itu di mode ranked ya kalau nggak percaya kalian cobain sendiri nih kayak ini sih FF titik EGR kita lihat ya videonya guys ya hmm wuhuhu seneng nih gue lihat kayak gini nih guys nih oke Miss jadi mainnya di ranked ranked apa aja bebas misalnya kalian main di rank rendah pun enggak masalah gitu ya tapi pasti cobain di mode ranked gitu jangan kebiasaan main di custom room kamu lu sekarang kan isinya kan pasti hal itu kebanyakan pepengsut 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 di kelas kuat gitu ya kalau di ranked itu jarang banget gitu gua pun ngakuin gitu kalau misalnya di kelas kuat itu mungkin kayak misalnya nge-shotin itu lebih enak ya guys ya gua nggak bilang easy gampang enggak ya lebih enak lah ya kalau misalnya di kelas kuat ya pada saat kalian di ranked ketemu dua player kalian pepengsut kalian yang modar ya kan serius begitu ya itu namanya peningkatan dari yang tadinya lumayan di laklas kuat terus kemudian main di ranked itu tingkat kesulitan udah beda kalau memang dua-duanya udah kalian kuasain top global ya pasti top global ya kan mantap yuk lanjut lagi yuk dari FF underscore Kipli 04 YouTube Dora gaming niknya aspli Indonesia ID kalian wuwa keren ya udah pakai ford pepengsut lagi enggak pakai karakter lu guys enggak pakai karakter skill ya tuh kalian lihat di atas tuh enggak ada karakter skill ya kan dia mau buktiin kalau bot itu bisa guys ya jadi cuma pakai karakter ford eh kok nggak ada ya ini karakternya guys ya ini oh ini pakai Adam kan ini Adam apa ford sih guys kalian komentar coba guys ya ini ford atau Adam nih wuwa tapi on point banget ini wuuhu wuuhu suka yang suka nih Nah kalau ini udah ada skill karakternya nih guys Oh tadi emang enggak ada guys jadi pakai bot ya bot juga bisa pepengsut jangan salah jangan remehin bot bot pepengsut nih bos mantap gila-gila-gila gue suka mendora gaming nih mantep-mantep Dora yo kita lanjut lagi yo yo ag G underscore Prayoga ya dari tembilahan Riau Halo kerabat Riau sehat-sehat ya di sana ya mudah-mudahan ya ya kalau ini lagunya unknown brain ya kalau unknown brain kebanyakan lagunya nggak copy-nya tau gua gua gue sih wuuhu dirancetnya seneng deh yang nih wuuhu karanya berudah ini juga ayo on point pala lagi ah itu ya tiga orang langsung take a seat you cannot stand it while I know the flow harder than a stash buddy don't try study me you cannot manage music asik what you want bitch I'm a fucking phenomenon oh nice wuuh 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 gila epic sih gg gaming guys nih guys gg gaming guys gg gaming guys oke yang terakhir dari indra.gunz yuk ya sekarang jadi orang populer nih ya si indra.gunz ini banyak banget yang emang suka ya sama gameplaynya si indra.gunz ini guys atau si indra ya ini bukan karena dia bikin mode gua guys ya tapi ya gua suka juga dia jadi mode ah itu dia tuh mainnya keren guys makanya gak salah gua dulu ngeriaksin dia tuh emang jago ini main di ranket ya gak main khas kuat lagi ya pepeng shootnya di ranket gue udah emote shootnya di ranket gue udah emote shootnya di ranket gue udah emote di ranket jadi kalau yang kata gua bilang tadi kalau latihan itu di kelas kuat atau custom room kalau kalian udah jago main lah di ranket pepeng shootnya jadi ibaratnya dunia sebenarnya itu pepeng shoot di ranket itu yang harus kita buka main set kita guys karena susah main di ranket pepeng shoot tuh tau tuh ada orang kayak gitu ya jongkok tuh gimana tuh ceritanya hahaha boleh boleh ya nanti indra ya guys ya indra ya gua tau kalo misalnya mau orang yang bagus gitu ya berprestasi mau berkembang terus menerus itu ya bakalan gua reaction tapi ya intinya juga ya pasti kualitas video juga diperhatiin gitu guys ya jadi jangan kayak misalnya udah lah yang penting bisa rekod gitu ya gue kadang-kadang juga munculin yang video-video yang mungkin gak terlalu bagus dari hal kualitas ya guys ya tapi ya kalo bisa kalo bisa ya dimaksimalin juga dari kualitas kan sekarang banyak tuh preset-preset kayak misalnya kalian bikin video kalian yang gak terlalu bagus itu dijadiin agak detail kan bisa tuh rekodnya itu kualitasnya rendah itu kalian main coloring entah itu dijadiin hitam samping-sampingnya terus kemudian karakternya doang yang berwarna atau pas lagi darahnya doang yang berwarna kan bisa tuh coloring grading ya namanya itu bisa kalo misalnya kualitas rendah setau gue kayak gitu gitu jadi kalian rubah jadi agak sedikit orange agak sedikit merah itu lebih bagus ya kalo misalnya kalian ber atau rekodnya di kualitas rendah gitu main color grading jadi jangan apa adanya gitu ya jadi usahain ya paling nggak ya coba lebih belajar lagi lah kalo misalnya kepengen kualitas videonya tuh lebih baik gitu kalo menurut gue gitu ya itu aja ya guys ya thank you buat kalian yang udah pada nonton jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen ketemu di subrek minggu depan gue Riosan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye